Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Mualaf Berimanoh, vokalis band Roxane Loko, dapat dijadikan inspirasi bagi banyak orang. Dia telah mantap memeluk agama Islam pada tahun 2015 silam. Perjalanan Berimanoh menjadi Mualaf dipenuhi lika-liku dan beragam cobaan yang berat. Mulai jadi pecandu narkoba hingga terjerumus pergaulan seks bebas pun kerap menghiasi masa lalunya. Meski demikian, kini Berimanoh sudah berhasil lepas dari kehidupan kelamnya. Dia pun mantap menjadi Mualaf dan mengubah namanya menjadi Muhammad Beri Al-Fatah. Kisahnya bermula ketika dirinya mencoba mencari ketenangan dalam hidup. Saat itu dia memutuskan mengonsumsi narkoba agar merasa senang. Seiring berjalannya waktu, Beri justru merasakan kekosongan dalam jiwanya. Pada awalnya ia mendapatkan ketenangan. Lalu, lama-lama saya mencapai satu titik hati saya menjadi mati, jiwa saya mati, saya nggak tahu kesenangan dan bahagia itu sebenarnya bentuknya seperti apa. Saya merasa nggak ada artinya aja sih hidup ini, ujar Beri. Tidak hanya itu, Beri juga sempat kehilangan orang-orang tersayangnya. Dia bercerai dengan istrinya setelah enam tahun menikah dan terpisah jauh dengan kedua putrinya. Hal ini makin membuatnya kecewa dengan sang pencipta. Bahkan, Beri sempat berencana mengakhiri hidupnya karena sangat depresi. Saya sampai di satu titik frustasi dan depresi, rasanya saya ingin akhiri semuanya dengan hal seperti itu sih. Kalau bisa saya mati dalam keadaan rock and roll gitu, ujar Beri. Hingga akhirnya, ia mendapat hidayah Islam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya mulai tersentuh saat melihat anak-anak muda sedang mengaji di rumah rekan kerjanya. Ditambah dengan suara azan yang menggema, Beri merasakan ketenangan dan kedamaian di dalam hatinya. Entah kenapa mungkin memang jalan Allah ya. Kebetulan di saat itu saya sedang menjalani proyek musik dengan teman saya. Saat lagi workshop, saya sering berkunjung ke rumahnya, dan di rumahnya ada ngaji anak-anak muda, ungkap Beri. Saat lagi break, saya melihat mereka lagi pada sholat, dengar suara azan. Ya, entah kenapa saya menjadi tersentuh di sana. Saya merasa damai, lanjutnya. Beri mengaku merasa sangat rendah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, dia pun sadar bahwa Allah ta'ala merupakan maha penyanyian. Dia pun meminta ampun dari segala dosa-dosanya selama ini. Saya merasa rendah banget di mata Allah, tapi jadi sadar kalau Allah itu maha penyanyian banget. Ternyata, Allah nggak pernah lupain saya sih. Itu yang saya pikirin. Saya minta ampun untuk semua yang saya lewati, ucap Beri. Andai bisa memutar kembali waktu, Beri sangat ingin menjadi umat muslim yang baik sejak dulu. Dia mengaku tidak pernah ada manusia yang bisa menghargai dirinya seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mendapatkan kesempatan kayak gini aja tuh berarti banget buat saya. Nggak ada orang di dunia ini yang pernah menghargai saya seperti Allah, ungkapnya. Beri membeberkan beberapa zikir yang selalu diucapkan setiap harinya. Saat merasa lemah, Beri kerap mengucapkan istighfar di dalam hatinya. Sementara saat merasa bersyukur dan mengalami hal baik, dia akan membaca kalimat tasbih, tahmid, serta takbir dalam hatinya. Di saat saya merasa daun, sesak dan butuh pegangan, saya di dalam hati ucap istighfar, astaghfirullahalassim. Di saat saya butuh pegangan saya bersyukur, saat saya mengakui kebesarannya saya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, alahu akbar, bebernya. Tidak hanya itu, Beri juga membacakan tahlil saat meminta belas kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasalnya, zikir-zikir itu telah berhasil menghilangkan kegelisahan di dalam hatinya. Saat saya mengharapkan belas kasihnya, saya ucapkan la ilaha illallah dalam hati saya. Itu menghilangkan kesesakan di dada saya sih, tegasnya. Sejak itu Beri langsung mantap memeluk agama Islam. Dia menjadi seorang mualaf dan mengubah namanya menjadi Muhammad Beri Al-Fatah. Dia pun berhenti mengonsumsi narkoba serta menjauhi segala larangan yang ada di dalam ajaran agama Islam. Kini Beri Manoh lebih bersyukur dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Walau alam bisawab.